Halo guys, balik lagi di channel Ryuril, makasih semua yang udah datang di konten ini, gue mau coba item baru buat Bennett ya guys dan seperti yang kalian tau, kalau pasif Bennett itu kan sekarang dianggap sebagai basic attack ya dan bisa mengaktifkan efek basic attack dari equipment, maksudnya dari item lah dan udah pasti bakalan ada item baru lah ya guys buat Bennett disini gue mau cobain di match ini, ya di konten ini lah kita coba semua item yang ada efek basic attacknya ya guys ini untuk sepatu kita ambil sepatu attack speed terus kita ambil heptasis, heptasis kan ada efek basic attacknya terus kita ambil bloodlux lah ya, tetap sama setelah itu kita ambil endless, endless ini juga ada kan efek basic attacknya endless itu lumayan guys, true damage masalahnya kalian bisa lihat sendiri tuh basic attack ya dan ini thunder belt ya guys, ini kan juga ada efek basic attacknya ini lumayan ini buat defense, terus juga ada slow nya, ada true damage nya ini gak acar sih guys, thunder belt ini apalagi cooldownnya cepat kan, 1,5 detik ini bagus guys buat Bennett setelah itu yang terakhir sih, sembarang aja sih ya guys, kalau terakhir tampil ini aja, ya kira-kira kayak gini dulu ya, ini bukan build pastinya ya gue cuma pengen nyoba aja guys, hitam-hitam yang ada efek basic attacknya oke, ini kita langsung seperti biasa ya, kita mainnya solar hang ya di legend, ini juga baru masa-masa awal season ya guys ya mungkin gue uploadnya agak lama sih, tapi ini gue main baru beberapa hari setelah season guys teet, buset, ini kita selen sama, sama Joy harusnya si Joy ya guys, bukan Bane, Bane kayaknya hyper deh aduh, lawan Joy ya, lawan Joy itu agak ribet sih sebenarnya oke, kita udah masukin gamenya ini gue gak ngerti sih guys, sama draft pick musuh ini hypernya cow ya aduh, aduh, emang sih, kalau masih legend kebawah itu orang-orang kayak gini tuh masih banyak guys udah 3 stack, baru kita maju oke, sabar guys, kita cicil-cicil aja dulu ya dan itu kalau kalian mau cicil si Joy, kalian tunggu stacknya itu 3 ya biar, kalau stacknya 3 itu berarti dashnya udah gak ada ya guys ini ada cow, kita coba cicil kabar nice, kena stun back oke, nice, gue yang dapat ya, makasih loh itu enaknya, kalau lawan hero-hero banyak stun kayak gitu guys kita malah enak buat Bane, karena kan bisa gak stun back gitu aduh, aduh, ini minion rese banget ini kayaknya kita dapat free turtle sih, kalau kayak gini mah cow, oh iya, kena ngapain sih, nice ya Joy, Joynya kita abaikan aja ya guys karena agak susah lawannya pokoknya kalau kalian gak bisa lawan hero yang di xp land kalian tuh abaikan aja guys, gak perlu di B1-in gitu kan ini kita clear aja, gak usah head ini gue, ngapain sih udah guys ya pokoknya kita abaikan aja dulu si Joynya ya gak bisa karena di solo kill Joy itu kabar, ini kita turtle, turtle oke, dapet, nice oh, boset, nice, dapet, boset ini cowoknya, gue melulu perasaan dari tadi tentang kabar, ini bisa sih, bisa sih nice bisa gak, bisa lagi, bisa lagi aduh, sorry, sorry itu tadi stun gue gak connect guys ini bentar lagi jadi bloodlux ya Joy, nah ini kan boset, ini bener-bener gak bisa guys kalau solo kill lawan Joy itu agak, agak berat berat banget malah boset, perame banget ini oke nice nice ini bisa gak banyak, 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 banyak bisa gak aduh gak bisa, gak bisa guys dia diturret ya sakit banget itu turretnya damage kita juga masih kurang ini 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 kalau kita pakai bloodlux itu damagenya agak kurang sih guys cuman cuman gak apa-apa lah mungkin nanti gue bakalan buat satu build lagi yang betul-betul ngeburst gak pakai bloodlux sekali karena ini kalau pakai bloodlux itu damagenya agak kurang gitu loh guys ini kita langsung potong lane aja abis itu kita ke mid sih atau ke atas guys karena turret di bawah ini bener-bener dari tadi susah banget mau gak push wah bisa-bisa tembus ini kita langsung geset kalir nice dapat satu sabar buset kelas cowo oke sabar ini kita ambil turret aja sih ini gak bisa kita push eh push kan gak bisa kita tabrak guys gak ada ulti juga oh itu joinnya commit ya ini kesempatan sih kita ambil bawahnya guys kita push bawahnya kita harus objective kayak gini ini otw endless juga ya ini ini first time gue coba endless di Bennett guys sebenarnya nice ini kita ambil turret turret bozet oke oke sabar 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 ini kita udah jadi endless aduh bentar-bentar ini joy apa sih itu guys itu hero absurd gak jelas banget itu orang dia abis ngejar gue abis itu lari gitu loh kampret emang tapi rasa-rasanya itu kalau endless di campur sama bloodlux itu kurang sih guys bukan bukan jelek sih cuman kurang di damage nya itu loh karena kan dua item life steal kayak gitu digabungin jelek sih nanti burst damage nya kurang guys jadinya ini buset dah ini si batrix nya sampe flicker loh santai gak santai dan ya ini build nya belum fix ya guys belum pasti ya nanti masih ada perubahan nice ini udah jadi thunderbell oke sabar sabar ini kita damage nya agak kurang banget sih ini kita butuh BOD sih guys kayak gini mah oke joy nah itu kan nice gue agak susah sih ngeleset kayak gini damage nya agak kurang ya aduh ini valir nya resep banget sumpah dah gue mau incer valir sih kalau kayak gini alpanya gacor guys sekarang hero-hero kayak alpa ruby uranus itu kan gerger emblem baru lagi naik down dia edah ini alpa baru dipuji dikit mati blundar ini kita ambil mid nya nice ini alpanya blunder lagi guys padahal bisa lord sih tadi kalau kayak gini mah bisa diambil musul lord nya guys ini bisa sih dapat ini oke nice bus eh ya ampun cowoknya boset kelas banget bang alpa alpa ini ini memang star syndrome si alpanya ini blunder meloder tadi padahal ada lord loh yang ampun dua kali blunder itu kan dibilang oke kita udah lah kita goset oke oke nice valir nice nonton gak jago ya guys oke liat ini enak sih guys endless battle ini kan true damage ya endless sama thunder belt ini juga true damage ada true damagenya terus gak slow kalau thunder belt itu enaknya gak slow ini bisa end bisa end oke kita geset nice nice oke oke ya ampun untung gak jago ya guys oke udah end ya guys dan kesimpulannya thunder belt itu enak thunder belt itu bisa jadi penggantinya brute force guys kan sama-sama build defense ya dan kayaknya sih enakan thunder belt sih kalau sekarang daripada brute force kalau endless itu juga enak ya tapi kayaknya kalau digabungin sama bloodlux itu agak kurang guys yang jadi masalah itu damage nya itu loh damage benetnya jadi kurang mungkin bakalan dipisah guys jadi 2 build 1 build yang ada bloodlux nya 1 build nya yang ada endless nya nanti gue ubah lagi lah guys kalau thunder belt entahlah lah ya kalau thunder belt mungkin jadi item defense wajib sih buat benet karena lumayan bisa gak slow ada throw damage nya juga dan thunder belt kan juga keras ya namanya juga item defense oke jadi sampai disitu aja dulu videonya jangan lupa di subscribe like comment and share ke teman-teman kalian kita akan bertemu lagi di next konten see you next time bye bye